Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya di saham terbang kali ini kita akan membahas review mengenai saham Unilever ya Unilever Indonesia atau kode tikernya UNVR kita lihat gimana mengenai dividen yang jumbo ya dividennya biasanya di PR lebih dari 100% ya kemudian kenapa sahamnya bisa turun terus apakah saham ini sudah di harga bottom apakah saatnya kita masuk nah kita simak ya sebelumnya mungkin bagi yang baru baru tahu Unilever ini produknya ada banyak ya di tengah-tengah masyarakat ya di kita ya ada Pipsoden, biasanya ada Lifebuoy Estream itu ada Magnum, Walls ya terus lagi ada Kecap Bango, Rinso, Wipol dan lain-lain banyak sekali produknya nah kenapa harga sahamnya turun terus simak penjelasan berikut ini ya namun disclaimer dulu saya tidak punya saham Unilever ya di mana posisi di sini ini hanya konten bersifat edukasi nah kita mulai seperti biasa dengan bisnis perusahaannya ya ini faktanya bahwa Unilever ini berdiri tahun 1933 jadi sudah 90 tahun beroperasi di Indonesia ya sudah lama sekali karyawannya ada 4589 ini sebenarnya sudah turun ya dari tahun sebelumnya ada 4900an kemudian tahun 2022 kemudian tahun 2021 ya tahun 2022nya turun jadi 4800an turun 100 orang ya kemudian tahun 2023 ini jadi 4589 atau berkurang sekitar 300an orang jadi sepertinya sudah masuk ke tahap efisiensi ya dari jumlah orang mungkin sudah banyak memanfaatkan di teknologi juga ya jumlah merek ada 40 lebih ya brandnya banyak sekali kita bisa temukan di retail-retail ya di toko baik Tindomart, Afamat, Hipormat ataupun yang besar-besar ya ada 8 pabrik dan 600 lebih distributor setiap rumah tangga ini setidaknya memiliki satu produk Unilever lihat saja di rumah kalian pasti ada Tepet4Den atau Lightboy Wipol dan lain-lain biasanya banyak sekali produk mereka di masyarakat ya kalau visinya ini untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari masyarakat Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia secara positif di setiap harinya jadi visinya sangat bagus ya dengan memanfaat produk-produk di Unilever ini ini sumbernya dari laporan tahun Unilever 2023 ini segmen usahanya ya jadi segmen utamanya dia ada dua ya home and personal care disitu ada lagi beauty ada supnya ya ada beauty and well-being ada personal care ada home care ini merek-mereknya ada Citra Clear Dove ada Switzal untuk personal care ini ada Look Lightboy Pepsoden untuk home care ini ada Sunlight ada Lightboy yang sabun ini ya sama Wipol ada juga Pepsal terus ada lagi segmen food and refreshment nah ini terbagi menjadi dua sup yaitu nutrisi dan es krim ada kecap bangu ada buah Vita ada Royco dan sari wangi untuk es krim ini ada Cornetto Cornetto Magnum ada Poda Pop dan Wals untuk WFS WFS ini Unilever Food Solution ya jadi ini bumbu-bumbu penyedap rasa lah ya dan juga ada jus juga disitu ini kita lihat kontribusi per segmen usaha tadi ya yang dua tadi dalam sepanjang 2023 jadi untuk penjualan ini untuk home and personal care ini menyumbang 65,1% ya paling besar ini yaitu 25,15 triliun rupiah sebenarnya ini turun ya dibandingkan tahun sebelumnya turun sebesar 7,7% untuk segmen food and refreshment ini juga menyumbang sisanya ya yaitu 34,9% yaitu 13,46 triliun rupiah ini juga turun dari tahun 2022 sebesar 3,6% ini sama tadi ya Unilever Food Solution WFS ini mereka lagi bikin untuk menu-menu yang inspirasi lah ya dari bumbu-bumbu yang ada di Unilever ini tadi Nor ada ada bumbu Royco lain-lain ya wilayah operasionalnya kita lihat ini banyak sekali ya dari Sabang sampai Merauke nih Sumater sampai di Papua ada semua ini ruang untuk bertumbuh saya rasa sudah sempit ya Kalimantan ada di Maluku juga ada Maluku Selatan yang tinggal Maluku Utara yang belum dan sebagian besar di Papua belum kita lihat untuk komposisi saham nah ini jumlah saham yang beredar ini banyak ya ada 38,1 miliar lembar dimana masyarakat itu cuma kebagian 15% 15% nya itu banyak ya ada 5,7 miliar lembar sisanya adalah Unilever Indonesia Holding BNV BV ya jadi ini holdingnya Unilever memegang 85% atau 32,4 miliar lembar per 2023 ini yang lebih apa kalau pemegang sahamnya ini ya ada beberapa institusi juga disini yang perseruan ini ada 1054 kalau kita lihat ini pemegang including ini ya Unilever Indonesia Holdingnya ya 36,3 miliar lembar sahamnya ada 95,37% jadi memang ini saham liquid bisa dibeli oleh institusi besar karena memang jumlah sahamnya beredar ini besar mereka sedang melakukan perubahan komposisi terutama direktur ya jadi per 2 Desember 2023 31 Desember ini Bu Ira Noviarti Presiden Direkturnya diganti oleh Bapak Benji Yap untuk Direktur yang lain tidak terlalu banyak perubahan ya masih sama mungkin bedanya nanti di ini kali ada penambahan Sandip Kohli ini belum ada tadi ya Direktur dan juga Sif Sahgal penambahan itu untuk komisaris juga tidak ada perubahan sepanjang 2023 ini ya komisaris Presiden komisarisnya adalah Sanji Penehta Nah ini kemarin ada tekanan ya terhadap penjualan produk Unilever yaitu ada isu boycott ya terutama di akhir 2023 ini pernyataan di laporan tahunan ya namun di penghujung tahun kami menghadapi tertentangan eksternal yang tidak terduga akibat dari penyeban informasi yang tidak benar terkait produk-produk Unilever Indonesia terdampak dari situasi geopolitik kondisi ini cukup berpengaruh terhadap kinerja dan operasional bisnis kami di 2023 nah memang bisnis penjualannya turun tadi ya 7,7% yang itu home and care tadi jadi rata-rata penjualannya memang turun ya apakah hanya di 2023 aja yang turun akibat boycott ini nanti kita lihat ya kami terus berupaya secara konsisten mengklarifikasi informasi yang menyesatkan dan berkat dukungan yang luar biasa dari parameter terpercaya serta konsumen setia kami Unilever Indonesia lambat lawan dapat membangun kembali kepercayaan konsumen pelanggan dan masyarakat jadi manajemen berusaha untuk memperbaiki ya memperbaiki jadi oh yang beredar itu agar mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap produk nah ini dari public expose tahun 2023 ini ada beberapa retail yang tidak menjual ya akibat adanya fatwa kemudian kemudian setelah itu diperbaikin ya ada ada memperbaik mengembalikan kepercayaan dari masyarakat melalui kampanye-kampanye mereka iklan ini ada juga berbagai tokoh-tokoh ya yang bisa memperkuat brand mereka lagi ini kita lihat ini dari Q3 2023 yang 100% salesnya turun ya setelah fatwa tersebut turun menjadi 74% lalu pas Januari sudah mulai naik ya 92% ini Q1 2024 dimana sales turun ya sales turun 4,7% ini domestik saja turun secara total including export ini turun 5% terus margin ini memang bagus ya 49,9% rendah terata growth-growth majirnya besar ya hampir 50% net profit ini 1,4 triliun infonya ini net profitnya growth 3,1% di luar OREALT turun 7,7% jika dibandingkan dengan I1 tahun 2023 nah keunggulan produk jadi strateginya adalah get more from the core jadi kugulan produk melalui inovasi lalu pengembangkan market mendorong premiumisasi jadi mencoba berinovasi lagi ya dengan produk-produk yang premium juga lalu selain itu juga membangun portfolio di layar kedua ya di layar keduanya dalam beberapa kategori pilihan kemudian mencoba mencoba memenangkan di market ya minimarket dan e-commerce lalu juga distribusi pendagangan yang cocok ya untuk ke depannya jadi strategi seperti itu lalu dari step up impactnya ini adalah meningkatkan laba bruto ya growth manjian coba ditingkatkan lagi agar lebih tebal lagi ya lalu juga secara transformasi digital lebih main di teknologi ya lalu hasil di P1 2024 ini menawarkan manfaat yang unggul melalui produk-produk ya ini ada ada pepsoden yang gak nyilu ada vaseline glutavitamin lalu komunikasi yang lebih baik dan lebih kuat jadi ada produk-produk seperti clear wipol ini ya lalu juga more user lebih banyak pengguna dan lebih banyak penggunaan ini terutama untuk makanan juga ya ada kecap bango selalu dipakai di restoran-restoran dan rumah tangga lalu ada produk liveboy atau liveboy yang baru ini ada juga niting njaitun lalu ini launching inovasi yang relevan jadi ada 3SAM serum launch launching 3SAM lalu ada juga pepsodan ya pepsodan dengan electric toothbrush lalu ada juga launching rimso sensifresh nah untuk ini emang eksekusi dalam perdagangan go to market jadi lebih banyak stores lebih banyak toko jadi meningkatin kualitas dari cakupan langsung kemudian toko yang lebih baik jadi mendevelop toko-toko yang bermacam-macam ya merchandise loyalitas yang lebih baik lagi lalu service yang lebih baik juga ya meningkatkan kekuasan dari retail unilever jadi sepanjang KIS 1 2023 ini kita lihat dari 2 divisi ini ya divisi home and personal care serta food and refreshment masih KIS 1 ini turun ya sebesar minus 5,8% untuk home and personal care dimana untuk beauty and personal care turun 4,2% dan home care turun 9,1% mungkin akibat fatwa tadi ya untuk food and refreshment ini turun minus 2,6% dimana food and refreshment sendiri turun minus 2,9% namun unilever food solution yang UFS tadi itu naik 2,1% dibandingkan KIS 1 tahun sebelumnya membangun kembali pangsa pasarnya jadi hasilnya beauty and personal care ini mencoba membangun kembali pangsa pasar dengan market sale boarding mulai Februari 2024 dengan Desember 2023 coba dibandingkan lalu melaunching Lightboy yang Persitin dan Jaitun ini untuk home care ini mencoba melaunching kembali Wipol Wipol dengan yang bisa membunuh kuman dan virus yang lebih kuat dan juga mempertahankan wangi yang lebih lama lalu ada food and refreshment ini coba memaintain menjaga kepemimpinan di semua kategori food and refreshment ini untuk buah vita ini bagus mendapatkan pengharga nomor 1 brand award dalam ready to drink juice jadi sepanjang 2024 ini fokusnya mencoba kompetitif lagi ya secara volume mencoba mengharapkan agar growth lagi ya dengan komoditas komoditasnya lalu mencoba meningkatkan growth marginnya dan continue improvement di brand-brand yang strategik lalu akselerasi pada go to market nah ini kita lihat kalau anda dividend investing atau dividend hunter ini memang cocok ya Unilever ini bahkan dividend payout ratio mereka ini 111% jadi mereka membagikan seluruh laba di tahun tersebut ditambah yang ada di kas mereka sehingga lebih dari 100% ya nah ini kita lihat sepanjang 2023 ini mereka membagikan total 140 rupiah per lembar atau 5,3 triliun ya banyak sekali 5,3 triliun dibagikan jadi tadi kembali 85% ke shareholdernya ke holdingnya 15% ke masyarakat jadi sisanya dividend interim sudah ya 63 rupiah atau 2,4 triliun di tahun 2023 kemarin dan sisanya ini 77 rupiah per lembar atau 2,9 triliun dibagikan nah kita lihat kinerja dan keuangannya kinerja keuangan dan valuasinya sorry ini harga sahamnya per hari ini pas penutupan kemarin tanggal 25 Juni itu di 3.000 rupiah per lembar ini kalau kita lihat dari 5 tahunnya sebelumnya sempat di 8.000 malah diturunnya dalam sekali di minus 6,7 minus 67% apakah kita bisa masuk ya di sini di harga 3.000 ini apakah sudah bottom ini walaupun sempat dulu sempat di 2.000an lalu naik lagi nah kita lihat dari neraca keuangannya dulu ini dari tahun 2019 sebenarnya ini secara total ini yang birunya aset aset ini kan turun ya dari 20 triliun ke 18 triliun jadi ada penurunan aset di sini turunnya 2% utang bagaimana utang bagus nih turun ya dari 15 triliun ke 13 triliun utang juga turun aset turun utang turun sehingga ekuitas juga turun 2% ya dari 5 triliun ke 4,8 triliun nah ini dari keseluruhan neraca ini sebenarnya mengalami penurunan ya bagaimana dengan laba dan rugi nah yang birunya adalah penjualan lalu yang orange ini adalah laba bersihnya ya dari penjualan ini sebenarnya revenue ini turun ya sebesar minus 1% secara CAGRnya jadi dari 42,9 triliun turun ke 40,3 triliun disini juga di tengah-tengahnya juga mengalami penurunan ya jadi gak kemana-mana sebenarnya secara profit juga turun ini ya ini sudah disetahunkan tahun 2024 ini baru key 1 tapi ini disetahunkannya dari 7 triliun turun ke 5,7 triliun ini pun kalau disetahunkannya bagus ya karena key 1 kemarin kan bagus ya kalau sama kayak sebelumnya tahun 2023 ini tidak sampai 5 triliun untuk profitnya jadi profit mengalami penurunan 4% nah ini EPS juga mengalami penurunan ya secara CAGR minus 4% karena tadi profit turun 4% CAGR EPS juga turun ya kita lihat ini EPS tahun 2019 ini tinggi sekali ya 194 per lembar lalu turun lagi 188 per lembar turun terus sampai sekarang disetahunkan ini 152 rupiah per lembar kita lihat ini rasio keuangannya rasio-rasionya ini memang revenue ini sudah disetahunkan ya untuk yang key 1 kita lihat tahun 2023 dari 4 2019 ini turun ya revenue turun laba bruto juga turun laba usaha juga turun tapi menariknya memang ROI nya return on equity nya tinggi sekali ya di atas 100% 139 145 133 ini perusahaan sebenarnya bagus sekali ya bisa menghasilkan return on equity nya tinggi ya gross profit margin nya dipertahankan di sekitar 50% memang bagus ini ya dari 49% ini memang di 50% ya namun operating profit margin nya sekitar 20 sampai 16 persenan ya 22 sampai 16 persen net profit nya sekitar 12 sampai 17 persen ya jadi net profit margin tidak mengimbangkan dengan ROI nya ya nah untuk DER debt to equity ratio debiter 1 kali ya jadi hati-hati disini karena utangnya memang mengalami penurunan ya jadi 2,7 namun sebelumnya ini 3 kali ya ini sudah di atas 1 jadi saya juga perlu hati-hati untuk DER ini ya nah kaitan dengan utang sebaiknya kalau memang dividen besar tadi sebagian di alokasikan untuk melunasi utang-utangnya agar utangnya bisa berkurang ya nah ini kas mereka kalau per share kasnya kan tadi kan ada banyak ya jadi kalau untuk sekarang ini turun jadi 11 rupiah per lembar jadi dengan harga 3.000 anda punya kas 11 rupiah dengan EPS kira-kira 152 rupiah untuk disetahunkannya dividen ini total 140 rupiah ya dengan yield sebenarnya yieldnya dengan harga 3.000 tadi aja itu udah 5 persen aja nih sebenarnya di dividend payout ratio besar di atas 100 persen tapi dividend yieldnya ya 3 sampai 5 persen dari harga sahamnya jadi kesimpulannya ROE bagus ya namun DER-nya ini besar terlalu besar lebih dari 1 kali bahkan lebih dari 2 kali net profit margin oke lah di atas 10 persen namun pembagian sahamnya sangat besar pembagian dividen sangat besar ya lebih dari 100 persen sehingga ini bagi yang suka dividen bagus bisa ngambil sahamnya perhumpungan lagi turun ya nah bagaimana tentang valuasi dengan harga 3.020 aja PI-nya ini ditahunkan ini 19 ya hampir 20 kali PBV 23 24 kali ya EV per EBITDA udah di atas 10 jauh ya udah ribuan udah 15 ribuan di EV per EBITDA jadi valuasinya mahal sekali ya PI ini rata-rata di atas 20 bahkan 30 ada 40 ada PBV PBV di atas 30 ada yang 50 ada yang 60 ada yang 40 mahal sekali ya dengan 3.000 aja PBV-nya masih 23,78 EV per EBITDA juga apalagi ya lebih mahal market capnya ini besar ya 115 triliun di atas 100 triliun jadi market capnya besar jadi kalau Anda berharap multi beggar disini ini sangat susah karena sudah apa namanya sudah besar ya perusahaannya ya untuk untuk bergerak itu susah apa sebaiknya kita masuk ini kalau kita lihat dari valuasi Benjamin Graham kita masukkan EPS-nya dengan growth growth-nya turun ya minus 8,27% pair-nya saya bikin 30 kali rata-rata pair-nya segitu ya ada yang gak kode 30 saya coba angkapi 30 itu aja dapatnya 1.300 ya harga wajarnya ini masih over value kalau pakai Peter Lynch ini lebih lebih saklek lagi ya dapatnya di 697-700 rupiah masih jauh dari harga ini ya kita coba masukkan dengan Charles ini mijrahi valuation ya dengan masuk dividend yang kita masukkan EPS yang kita masukkan pair-nya nah asumsi growth ini saya asumsikan cuma 1% ya karena tadi kita selama 5 tahun aja gak ada growth ya mau saya nolkan juga ya jadi saya bikin aja 1% growth-nya ketemu di harga 2.015 rupiah jadi jika Anda pengen masuk saran saya tunggu di harga di bawah 2.000 karena ini masih berisiko bisa turun lagi mungkin gak tahun ini mungkin tahun depan atau tahun depannya lagi kemungkinan harga sahamnya akan turun jadi jika ingin masuk pakailah margin of safety di 30% jadi sekitar 1.400 ya 1.400 itu pun pair-nya 11 kali dengan PBV 15 kali jadi bagaimana kesimpulan mengenai saham Unilever ini kita lihat kalau secara produk oke ya oke banget ini di masyarakat sudah banyak produk yang kita pakai produk yang ada di mana-mana ini termasuk dulunya wonderful company ruang untuk growth yang sudah terbatas karena hanya di Indonesia saja Unilever di Indonesia mereka mau expand ke luar negeri gak bisa karena ada Unilever yang lain secara pertumbuhan juga ini negatif baik dengan aset ekuitas penjualan dan profit tadi aset turun 1-4% apa sekitar 2% aset dan ekuitas penjualan turun 1% profit turun 4% jadi seperti itu ya jadi selalu turun ya nah harga sahamnya ini pun dalam 5 tahun terakhir ini turun 67% jadi sangat dalam ya turunnya ya jadi kalau Anda masuk juga beresiko ya kita perhatikan dividen oke dividennya bagus ini mereka membagikan semua bahkan tambah kasnya ya semua laba mereka bagikan ditambah kasnya nah ini sebenarnya bukan tipikal saham yang saya pilih ya kalau saya pribadi teman ini terserah teman-teman jika mau beli silahkan saya bukan tipe saya untuk mengambil dividen terlalu banyak saya cukup maksimal 50% lah antara 30-50% it's good sisanya 50% untuk bertumbuh atau paling tidak buat bayar hutang ya apalagi return on equity ini sebenarnya bagus ya lebih dari 100% jadi saya belum ketemu nih perusahaan di IDX yang ROI nya 100% lagi nih saya belum filter aja kali ya investment sayangnya bear nya ini lebih dari 2 kali 2,7an tadi ya jadi hutangnya sangat banyak ya melebihkan ekuitasnya 2 kali lebih jadi kalau mereka misalkan dividennya dibagi setengahnya aja setengahnya buat bayar hutang itu lebih bagus ya menurut saya secara valuasi apalagi ya sangat mahal dengan harga 3 ribu ini udah turun sebenarnya kan dari 8 ribuan tadi tapi itu pun masih sangat mahal berat penvaluasi saya ini harganya sekitar 2 ribu ini harga wajarnya jadi kalau Anda masuk sekarang ya resiko tinggi Anda bisa nyangkut nanti bisa tahun depan nyangkut di harga 3 ribu ya jika ingin masuk ya paling enggak di 1.400 lah saran saya itu pun PR dan PBV nya masih tinggi ya cuman ya 1.400 itu di level yang lumayan lah aman cuman ya nunggunya mungkin agak lama ya jadi harus ter sabar cuman kalau ditanya apakah saya akan beli saya sebenarnya tidak tertarik tadi saya bilang kan karena saya bukan mencari dividen dividennya terlalu besar jadi saya mencari yang dia bisa growth lagi ya saya bukan cari dividen yang 3 sampai 5 persen doang jadi untuk kembalikan modal saya butuh waktu 20 tahun ya kecuali suatu saat dunia level ini melakukan inovasi yang lebih absolut lagi ya lebih kuat lagi dari produk-produk unggulan mereka itu bisa meningkatkan kinerja sales mereka walaupun hanya di Indonesia ya lalu kita lihat juga perubahan komposisi manajemen ini apakah ada perubahan signifikan nanti harus menunggu setahun lagi itu di tahun 2024 akhir kita lihat apakah dunia level ini dapat bangkit ya penjualan mereka kinerja keuangan mereka atau malah masih turun nah itu saja analisa dari saya terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati